Presiden FIVB Ari Graca tunjuk Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia volley tahun 2025. Alasan Presiden FIVB tunjuk Indonesia karena prestasi megawati di Liga Volley Korea dan ingin buat Liga Volley Indonesia semakin dikenal di mata dunia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Kami bekerja selama 4 tahun untuk membuat perniagaan ini. Ya, Presiden FIVB FIVB Ari Graca telah membuat pernyataan menarik mengenai penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia volley 2025. Keputusan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap perkembangan volley di tanah air yang semakin dikenal di dunia. Dalam pernyataannya, Ari Graca menyebut bahwa Volley Indonesia telah mencapai prestasi yang membanggakan dan semakin diperhitungkan di tingkat internasional. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan adalah kehebatan seorang atlet Volley Indonesia yakni Megawati. Megawati yang membela tim Redspark telah membuktikan kemampuannya dengan membawa timnya meraih posisi juara ketiga dalam Liga Volley Korea. Aksi Gemilang Megawati di lapangan volley Korea telah memikat hati banyak penonton dari berbagai penjuru dunia menciptakan sorotan yang luar biasa terhadap Volley Indonesia. Piala Dunia Volley 2025 akan menjadi ajang bergensi yang diikuti oleh tim-tim volley terbaik dari seluruh dunia. Event ini direncanakan akan diselenggarakan mulai dari tanggal 17 September hingga 5 Oktober 2025. Persiapan untuk penyelenggaran Piala Dunia Volley tersebut saat ini sedang dilakukan persiapan oleh PBVSI yang tengah melakukan proses bidding FIVB bersama dengan PBVSI. Adanya kolaborasi antara FIVB dan PBVSI menunjukkan komitmen bersama untuk menyelenggarakan event volley dunia yang berkualitas dan sukses. Salah satu alasan utama dibalik penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Volley 2025 adalah karena semakin terkenalnya prestasi volley Indonesia di mata dunia. Nah, apakah kalian setuju jika Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia Volley 2025? Jika setuju jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton!